Nggak ada nyampe-nyampe, nyampein yang terbaik Buat Abji Sekarang kondisinya Abji ini menurut saya Ada malorganisasi Dari derus dan dewas periode ini Sehingga harus kita cari Jalan terbaik untuk nentuin Langkah selanjutnya karena ini udah lewat Waktunya Ayo kita berkompromi Bersama supaya ke depan Jangan terjadi lagi yang seperti ini Jangan jadi pelajaran buat kita Kayak kemarin itu Aku ikutan ngawal RTRY Net Lombok Sorry ISP dan RTRY Net Lombok Aku minta Siapa namanya Om Zul Bisa nggak nih Dibentuk IX lah disitu Nah kayak gitu lah Nah disitu teman-teman Waktu kita ngumpul itu banyak nanya Sebenernya sebelum itu Itu Abji bisa nggak Turunin IX disini Kan gitu Ada mulai ada yang ngeh IX itu positifnya apa Terus Mulai nanya soal Mereka kan mau mandiri Jadi pengurusan wilayahnya Jadi pengurusan wilayahnya Bisa nggak ada Di NTB Atau di Lombok Nah mulai tuh tanya-tanya begitu Nah aku nggak tahu Aku nggak tahu Makanya aku tanya-tanya Teman-teman yang lain Gampang sebutilah syaratnya Om Mungkin bikin Pengurus wilayah Karena emang Zaman dulu Emang Pengurus wilayah ini Menjadi Kepanjangan tangan Sehingga Abji sebagai organisasi Bisa lebih banyak Bermanfaat buat anggota Kalau nggak ada pengurus wilayahnya Abji kayak cuma buat Bayar Cuma buat beli IP Terus dapatnya apa Jadi bayar Tiga setengah juta per tahun Tapi Dika ada pengurus wilayah Permasalahan-permasalahan Anggota di wilayah itu Lebih banyak Tersolusikan Saya juga dulu Awalnya dari pengurus wilayah Om Jawa Tengah 2012 Jadi itu dulu Waktu itu Saya memisahkan diri Judulnya Dari DIY Karena dulu Korwil Abji itu Cuma ada jateng DIY Di Jogja Pak Valen itu ketuanya Kalau nggak salah pertama Kalau nggak salah ketua pertama Atau kedua Saya lupa Pak Valen itu ketua Korwil Koordinator wilayah Jateng DIY Terus 2012 Saya memisahkan diri Saya jadi ketua Pengwil Jateng yang pertama Sampai 2015 Saya masuk ke pengurusan Oh 2015 selesai 2015 Satu setengah Periode Periode kedua itu Saya masuk ke Kepunggungan Pusat 2015 2018 Yang kabit regulasi ya Betul Kabit regulasi Nah disitulah saya Jadi itu Apa Melakukan perubahan ADART 2016 Di Munaslup 2016 Waktu itu Saya ketua Pogjanya Ketua Pogja Perubahan ADART Cuma Fokusnya pada Waktu itu Terkait sama Abji Permintaan Pemerintah Abji sebagai Pengelola IP Harus lebih terbuka Tidak hanya untuk Anggota penyelenggara Disitulah Kemudian muncul Anggota IDNIC Direct Member Dan anggota Penyedia Teknologi Termasuk Rapat khusus IDNIC Yang memilih Ketua IDNIC Secara Terbuka Dipilih oleh Anggota Karena Anggotanya IDNIC Justru lebih banyak Daripada Anggota penyelenggara Tapi jangan salah Om Anggota IDNIC Yang bukan penyelenggara Kan gak bisa Pakai IP-nya Kalau gak ada Anggota penyelenggara Ya kan Punya IP Gak ada penyelenggara ISP-nya Gimana Dia harus Under ISP Juga Aturannya Betul Under ISP Dia bisa Tapi tetep aja Harus under ISP Ya IP-nya kan Mau dipiring Kemana kan Di expertise Kemana kan Nanti gak Apa Tetep Di bawah penyelenggara Gitu Jadi Profilnya Om Ada Selain Om Wil Jateng 2012 2012 Terus Ada Ternah jadi Ketua Popja Yang Perubahan ADRT Berarti nanti Setiap Kes itu Ada ketuanya Kalau di ADRT Diatur Om Popja itu Kalau mau kerja Setiap kes itu Bisa bikin Popja beberapa Gak cuma satu Jadi Popja itu Boleh dibikin Sama ketua umum Terserah Sesuai kebutuhan Kemudian Ketua Popjanya Adalah Ketua bidang Terkait Jadi misalnya Popja Popja IEK Ketua bidang IEK Akan menjadi Ketua Popja Untuk Popja IEK Kenapa ada Popja Karena Tujuannya Dari Popja Kelompok kerja Adalah Anggota Punya Peluang Untuk Menyampaikan Informasi Atau Kepentingan Terhadap Yang akan Jadi program Abdi Lewat Popja itu Kalau di ADRT Tadi Kalau di program Kerja Misalnya Popja Program Kerja Anggota Bisa daftar Jadi anggota Popja Program Kerja Supaya Anggota Bisa Mengusulkan Program Kerjanya Habisi Tiga Tahun Kedepan Apa Sama Dengan Misalnya Popja IEK Anggota Boleh Daftar Ke Popja IEK Untuk Menyampaikan Mau pengennya Gimana Polisinya Bagaimana IEK IEK Daerah Polisinya Bagaimana Secara Teknis Itu lewat Popja Itu Jadi Popja Ini Memang Wadah Yang Kita Buka Untuk Anggota Terlibat Dalam Penentuan Polisi Polisi Oleh Organisasi Sehingga Bukan Bukan Hanya Ketua Bidang Berkait Yang Punya Hak Untuk Menentukan Polisi Karena Kalau Begitu Nanti Agak Repet Ketua Bidang Aku Maunya Begini Padahal Anggota Gak Mau Yang Aku Penasaran Om Di Aku Kan Model ISP Reseller Waktu Teman-teman Juga Kaya GSN LJN Itu Dari Dua Sampai Tiga Tahun Yang Lalu Sudah Mulai Marah Cari Reseller Yang Aku Dengar Kalau Dulu Jamannya Itu Subnet Itu Ada Sempet Diatur Nggak Objanya Soal Itu Dulu Oke Om Kalau Mengenai Reseller Ini Sebetulnya Bukan Wilayah Hukum Atau Domain Abzi Om Oke Tapi Domain Regulator Atau Pemerintah Tahun 2015 2018 Saya Bareng Sama Pemerintah Saya Jadi Pengurus Abzi Bareng Sama Pemerintah Membahas Mengenai Permen 13 Yang Sekarang Keluar Itu Di Kepengurusan 2015 2018 Oh Itu Om Yang Bahas Ya Mulai Pembahasan Sehingga Waktu itu Kemudian Memang Kita Mengusulkan Untuk Resellernya Diatur Karena Sebelumnya Reseller Itu Nggak Diatur Om Di Permen Sebelumnya Tidak Diatur Sehingga Reseller Itu Jadi Gray area Kalau Gray area Bisa Dimanfaatkan Sama Oknum APH Om Bisa Dimanfaatkan Oknum APH Kemudian Sehingga Akhirnya Di Permen 13 Itu Di Rancangan Draft Dulu Waktu Saya Masih Pengurus Membahas Sama Pemerintah Saya Mengusulkan Untuk Ditambahkan Soal Jual Kembali Soal Jual Kembali Hak Untuk Jual Kembali Cuma Kepentingan Pemerintah Tetap Harus Dijaga Kepentingan Pemerintah Apa Dari Hak Jual Kembali Hak Jual Kembali Kepentingan Pemerintah Adalah PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari BHP Dan Musuh Artinya Pendapatan Jual Kembali Itu Harus Bisa Dihitung Sama Pemerintah Harus Bisa Dipertahun Jawabkan Karena Itu Adalah Objek Dari PNBP Objek Dari PNBP Yang Jual Kembali Ini Waktu Masuk Di Ikut Ikut Nge-push Itu Dimasukkan Enggak Kalau Reseller Itu Bisa Buat Infrastruktur Juga Enggak boleh Om dulu Karena Emang Tidak Dimungkinkan Infrastruktur Dalam arti Infrastruktur Kabel Jaringan Kabel Atau Wireless Itu Enggak Diatur Itu Enggak Diatur Kalau Wireless Itu Sebetulnya Boleh Karena Wireless Prinsipnya Kan Bukan ISB Pake 2,4 Atau 5,8 Diperbolehkan Karena 5,8 Kan Izin Kelas Jadi Diperbolehkan Bukan ISB Pun Boleh Itu Boleh Jadi Emang Tidak Diatur Cuma Begitu Gelarnya Kabel Jaringan Itu Diatur Atau Frekuensi Ber Izin Ber ISR Itu Enggak Boleh Soalnya Gini Definisi Reseller Ini Ada Dua Yang Satu Dikatakan Reseller Ini Dia Gak Gelar Infrastruktur Tapi Dia Jualin Nah Kayak Itu Nah Terus Yang Satu Lagi Ada Yang Gelar Infrastruktur Dan Jualin Nah Ini Masuk Yang Mana Reseller Masuk Dua-duanya Karena Kontak Pemerintah Adalah Ngamanin Revenue Nya Revenue PNBP Kontak Pemerintah Itu Sehingga Pemerintah Nggak peduli Mau Punya Infrastruktur Sendiri Atau Infrastrukturnya ISP Terserah Yang penting Revenue Nya Kamu Hitung Supaya PNBP Bisa Dihitung Gitu Ya Terima Beres Saja Gitu Kalau Emang Nggak Perlu Buat Diatur Pemerintah Kalau Kita Industri Jangan Terlalu Banyak Aturan Buat Kita Juga Jangan Terlalu Banyak Aturan Tapi Kalau Emang Ada Kepentingan Pemerintah Silahkan Diatur Makanya Konsensiasi Di Semakin Banyak Aturan Kita Semakin Pusing Om Birokasi Semakin Panjang Yang penting Udah Didefinisikan Aja Terus Jalan Gitu Yang penting Kepenting Kepentingannya Udah Masuk Ya Udah Beres Ada Lagi Yang Om Kawal Soal Soal Bilang Untuk Meringankan Kewajiban ISP Atau ISP Kecil Ada Lagi Yang awal Itu Dulu Faktor Pengurang Faktor Pengurang PNBP Jadi Kalau dulu Semua pendapatan Itu jadi Objek Jadi Objek PNBP Pendapatan Kotor Jadi ISP Bendera ISP Dimana Disitu Penerimaan Ada jual Beras Misalnya Jual Berasnya Dihitung Sebagai DPP Dikalikan 1,25 Untuk USO 0,5 Untuk BHP Sampai Sekarang Kan Begitu Tidak Sekarang Sudah Ada Permen Mengenai Faktor Pengurang Jadi Yang Dihitung Hanyalah Pendapatan Telekomunikasi Oh Gitu Hanya Telekomunikasi Di luar Telekomunikasi Bukan Objek Pajak Bukan Objek Bukan Objek PNBP Itu Dulu keluar Permennya Juga Akhirnya Sehingga Kita Sekarang Sampai Hari ini Saya Masih Ngurangin Pendapatan Di luar Telekom Misalnya Kita ISP Punya Software House Bikin Aplikasi Ada Pendapatan Disana Itu Tidak Kena Itu Dari Semenjak Kapan Tahun Berapa Itu Keluarnya Saya Lupa Permennya Lupa Tapi Itu Saya Sama Iya Mungkin Antara 2015 2018 Itu Karena Waktu itu Saya Masih Pengurus Iya Berarti Berat Sekali Kalau Misalkan Aku Jualan Kabelan Ke Teman Sebelah Itu Kena BAP Usul Dulu Begitu Konteksnya Bahkan Jual Gas Jual Beras ISP Bukas RTRW Kebanyakan Ada Bisnis Yang Lain Jual Pulsa Itu Masuk Jadi Pendapatan Yang Kena Dipotong 1,75 Iya Karena Memang Pemerintah Waktu itu Tidak Bisa Menghilangkan Karena Emang Aturannya Tidak Ada Akhirnya Saya Menginisiasi Untuk Dikeluarkan Permen Faktor Pengurang Akhirnya Diskusi Beberapa Kali Akhirnya Komun Setuju Dan Keluarlah Permen Faktor Pengurang Itu Sungguh Banyak Pengaruhnya Buat Kita Berbiasa Salah Ada Lagi Gak Kira-kira Yang Om Kawal Apa Atau Mungkin Ada Yang Belum Berhasil Sampai Sekarang Yang Belum Berhasil Sampai Sekarang Ada Om Apa Inzin Frequensi Yang Melekat Di ASP Itu Yang Saya Cita-citakan Dari Dulu ASP Itu Punya Frequensi Sendiri Saya Selalu Bilang Sama Direktur Standarisasi Saya Bilang Itu Kalau 5,8 Setiap 100 Meter Indomaret Alfamart Itu Pakai 5,8 Belum Lagi Pemerintah Belum Lagi Instansi Swasta Instansi Negeri Instansi Swasta 5,8 Semua Ini Kasian Teman-teman Yang Harus Berperang Masuk Ke Pelosok Pelosok Deliver Internet Tapi Gak Bisa Deliver Karena Gak Bisa Pakai 5,8 Atau 2,4 Karena Kabel Gak Ada Kalau Kita Ngomong Kabel Di Kota Udah Banyak Tapi Kalau Di Pelosok Teman-teman Yang Berjuang Di Pinggiran Pinggiran Itu Perlu Dipasilitasi Supaya Internet Bisa Semakin Masuk Kelosok Kelosok Bisa Dirasain Sama Orang Banyak Jangan Kasian Kita Di Kota Bisa Lebih Murah Internet Pakai Pix Broadband Tapi Kasian Teman-teman Yang Di Pinggiran Pinggiran Mereka Pakai Kuota Mahal Pakai Kuota Seluler Apalagi Sekarang Selama Pandemi Ini Mereka Sekolah Kerja Harus Pakai Kuota Sudah Dapatnya Dikit Keluarnya Tambah Banyak Selama Pandemi Alasan Pemerintah Apa Sampai Bukain Frekuensi Untuk Terakhir Masih Masalah Ini Masalah Panjang Hukum Yang Masih Dicari Panjang Hukum Untuk Dasar Frekuensi Itu Diberikan Kepada Penyelenggara ISD Tapi Kita Kita Akan Tetap Berusaha Kita Harap Itu Juga Teman-teman Pasti Harap Itu Kita Di Pelosok Kayak Gini Kan Ya Apa Datarannya Udah Jelas Itu Lalu Pake Kabel Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Kan Yang Paling Eficient Memakai Wireless Jadi Ini Harus Jadi Hal Yang Penting Yang Harus Kita Usahain Terus Denger Yang Soal 10 Kilo Bikin Boleh Boleh Mengelar Jaringan 10 Kilo Itu Untuk Fiber Oh Itu Masih Gak Tau Udah Jadi Apa Peraturan Dirjen Atau Belum Itu Kemarin Terakhir Aku Saya Mesti Lihatnya Itu Rencana Per Dirjen Jadi Memang Waktu Kita Membahas Permen 13 Permen Jasa Itu Memang Kita Gak Terlalu Mendetil Kenapa Karena Kalau Kita Bikin Detil Nanti Agak Susah Om Kita Merubahnya Sementara Teknologi Kan Terus Berkembang Akhirnya Yang Detil Detil Kita Usulkan Untuk Masuk Di Per Dirjen Karena Gini Om Kalau Namanya Permen Di Kominfo Peraturan Menteri Itu Bukan Menteri Kominfo Sendiri Om Yang Diusah Mutusin Itu Harus Dikonsulkan Dengan Pol Hukam Sebagai Menkonya Kalau Menteri Kominfo Setuju Pol Hukam Gak Setuju Batal Draftnya Tancangan Peraturan Menteri Itu Bisa Batal Karena Pol Hukam Gak Setuju Karena Pol Hukam Menkonya Nanti Setelah Menko Pol Hukam Dibawa Menko Untuk Diharmonisasi Dibatalin Lagi Kalau Gak Ada Dari Harmonisasi Itu Baru Keluarlah Jadi Permen Jadi Proses Permen Emang Tidak Semudah Tidak Mudah Juga Tapi Itu Lebih Mudah Dibandingkan Kita Proses Pengajuan Peraturan Pemerintah Atau Apalagi Undang Undang Dimana Kalau Peraturan Pemerintah Berarti Harus Presiden Kalau Undang Undang Perpres Dengan Presiden Peraturan Pemerintah Dengan DPR Itu Akan Lebih Panjang Waktunya Untuk Kita Merubah Nah Terkait Sama Peraturan Frekuensi Tadi Bukan Cuma Permen Om Karena Frekuensi Tadi Ada Di PP Ada PP 56 Kalau Saya Lupa Nomornya Tapi Ada PP Terkait Sama Frekuensi Tersebut Sehingga Emang Gak Mudah Untuk Kita Ngajuin Perubahan Akhirnya Kemudian Di Permen 13 Permen Jasa Tersebut Untuk Teknisnya Kita Dengan Pemerintah Sepakat Untuk Detilnya Kita Atur Di Perdirjen Sehingga Kemudian Keluar Rencana Perdirjen Yang ISP Boleh Narik 10 Hilo Kemarin Pak Gunawan Wiltagalung Pasraker Willy Jogja Juga Sempat Ngobrol Sampaikan Sosialisasikan Itu ISP Boleh Narik Di Lokasi Yang Belum Ada Penyelenggara Jaringan Berizin Kalau Ada Yang Berizin Gak Boleh Jadi Konteksnya Jaringan Internet Di Luar Jaringan Yang Sudah Ada Terus Kalau Tiba-tiba Telkom Masuk Gitu Opsinya Tiga Yang Pertama Gulung Kabel Yang Kedua Ngurus Izin Yang Ketiga Kolaborasi Dengan Pemilik Izin Yang Lain Yang Sudah Ada Telkom Pemilik Izin Yang Lain Intinya Dia Ketika Ada Yang Berizin Masuk Dia Opsinya Cuma Dua Punya Izin Atau Kerjasama Atau Gulung Kabelnya Kasian Jangan Sampai Gulung Tapi Ngurus Izin Kan Juga Nggak Sulit Kalau Sampai Urus Izin Berarti Urusannya Komitmen Atau Kalau Nggak Mau Komitmen Kerjasama Dengan Pemilik Izin Yang Lain Kolaborasi Jadi Memang Menurut saya Itu Sudah Cukup Baik Jadi Memudahkan Orang Ketika Mau Investasi Sudah Dilihat Dulu Kalau Memang Nggak Bagus Dia Kan Nggak Akan Investasi Jadi Menurut saya Itu Aturan Yang Bagus Buat Teman ASB Atut Di Apresiasi Kalau Saya Pemerintah Dengan Ada Di Peraturan Perdirjan Ini Nggak Perlu Ke Pol Hukam Nggak Perlu Nggak Perlu Tapi Perdirjan Nggak Boleh Bertentangan Sama Permen Jadi Ini Kayak Turunannya Permen 13 Betul Petunjuk Teknisnya Petunjuk Teknisnya Ada di Perdirjan Tersebut Itu Sudah Cukup Bagus Menurut Saya Harapan Industri Sudah Bisa Masuk Di Itu Sebagian Sekalipun Belum Semuanya Karena Tadi Om Tanya Saya Harapannya Apa Yang Belum Saya Pengen Ijin Itu Melekat Di Ijin Penyelenggaran ISPO Ijin Frekuensi Kanal Tertentu Yang Alatnya Nggak Mahal Benar Kalau Dikasihkan Kanal Yang Alatnya Mahal Juga Perju Mau Kemarin Aku Podcast Sama Pak Harlin Itu Kan Katanya Ada Kalau Di Luar Negeri Ada Beberapa Channel Yang Sebenarnya Di Filipin Ada Empat Blok Yang Dibukakan Gitu Disini Disini Masih Belum Saya Nggak Begitu Paham Teknisnya Tapi Ayo Kita Kaji Bersama Frekuensi Mana Yang Memungkinkan Untuk Kita Tempelkan Sama Ijin ISP Semoga Usulan Kita Bisa Disetujui Sama Pemerintah Nah Ini Untuk Nge-push Lagi Harus Di Dimunculkan Di Pogja Lagi Iya Betul Tapi Saya Rasanya Dari Tiga Bakal Talon Setuju Itu Masuk Program Kerja Semuanya Pengen Itu Masuk Saya Pikir Sebagian Besar Anggota Juga Pengen Itu Jadi Program Nya Abji Bener Oke Ada Ada Yang Yang Terakhir Di WAG Itu Aku Cek Soal Kepemilikan Aset Ini Menarik Soal Kepemilikan Aset Selama Ini Apakah Abji Tidak Punya Aset Selama Ini Tidak Punya Tapi Sebetulnya Di ADRT Dijelasin Juga Ada Peluang Untuk Memiliki Aset Seperti Misalkan Rak Atau Aset Kursi Banggu Meja Gitu Ada Aset Tetap Yang tidak Ada Kita Tidak Punya Tanah Tidak Punya Gedung Aset Bergerak Kita Punya Tidak Bergerak Kita Tidak Tapi Itu Boleh Kita Boleh Di ART Boleh 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 Ini ada Yang Mau Gini Nitip Salam Tadi Kebetulan Apa Komisaris Lagi Berkantor Di Bali Lagi Berkantor Di Bali Beliau Keliling Keliling Banyak Enak Ini Sudah Direcord Tadi Ada Sedikit Aku penasaran Mungkin Di luar Ini ya Di luar Pembahasan Karena Aku Lihat Di WAG Itu Soal Aset Om Apji Itu Apa Boleh Punya Aset Gitu Boleh Boleh Ini penasaran Lagi Om Boleh 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 Ada Bahas Di ADRT Jadi Asetnya Itu Aset Seperti Bangunan Seperti Misalkan Gini Om Sebenarnya Kayak Yang Di Bali Misalkan Atau Di Surabaya Kan Ada Sabda Sabda Yang Dibangun Sama Merencananya Mau dibangun Sama Pemerintah Misalkan Untuk Kepentingan Jalur Fiberoptik Kabel Fiberoptik Nah Biasanya Kan Itu Di Biayanya Di Crowdfunding Gitu Oke Nah Kalau Misalkan Apji Aku Pengen Apji Bisa Memiliki Aset Seperti Itu Apakah Memungkin Gak Contoh Kalau Asetnya Seperti Itu Memungkinkan Secara Aturan Memungkinkan Tapi Secara Kepentingan Memungkinkan Gak cocok Kalau Apji Karena Apji Kan Jasa Kalau Kebutuhan Jaringan Ada di Apjatel Apjatel Kayak Misalkan Apjatel Orang Orang Apjatel Anggota Apjatel Ini kan Sebenernya Anggota Apji Juga Karena Sebelum Sebelum Ada Apjatel Kan Penyelenggara Jaringan Masuk Di Anggota Apji Juga Karena Rata-rata Penyelenggara Jaringan Punya Ijin ISP Juga Tapi Apji Ketika Dia sudah Ada Apjatel Ada Pengkhususan Yang jaringan Di Teman-teman Apjatel Yang akan Memperjuangkan Kepentingannya Sementara Yang di Apji Yang Biasanya Maka Itu Saya bilang Secara Aturan Tidak Dilarang Apji Punya Aset Dalam Subdak Tidak Tidak Dilarang Karena Aturan Tidak Membatasi Jenis Aset Yang Dimiliki Sama Organisasi Tapi Kalau Ngelihat Sama Kelaziman Kayaknya Kurang Lazim Karena Ada Apjatel Apjatel Lebih Kejasa Bukan Di Jaringan Tapi Kalau Misalkan Anggota Maunya Seperti itu Misalkan Bisa Bisa Kalau Anggota Mau Seperti itu Soalnya Lumayan Mahal Kita Takutnya Nanti Malah Diambil Sama Operator Besar Jadinya Nanti Ya Ngertilah Endingnya Kalau Diambil Sama Operator Besar Menurut aku Kita Diregulasinya Diregulasinya Pemerintahnya Kita Kawal Bagaimana Supaya Industri Ini Bisa Jalan Semua Jangan Yang Main Dari Hulu Sampai Hilir Jalan Tapi Yang Yang Anggota Yang Kecil Kecil Juga Dipikirkan Itu memang Diregulasi Sebetulnya Pemerintah Lebih Kesana Jadi Bukan Perparsial Kita Selesaiknya Dengan Kita Punya Sabdak Sendiri Menurut aku Bukan Solusi Karena Kalau Duitnya Habisi Seberapa Kalau Misalnya Ada Pengulomerat Yang Mau Bangun Ya Kan Tetap Aja Kalah Kalau kita Mengandalkan Uang Yang Kita Punya Jadi Menurut aku Lebih Kita Meng Kolaborasikan Yang Besar Dan Yang Kecil Tidak Tidak Membela Yang Kecil Aja Tapi Kita Meng Sinergikan Yang Besar Bisa Kasih Apa Yang Kecil Sehingga Yang Besar Juga Bisa Tetap Hidup Yang Kecil Tetap Hidup Ya Idealnya Begitu Cuman Kalau Udah Bisnis Bisa Beda Lagi Betul Om Kenapa Begitu Bisnis Yang Pemerintah Mengatur Penyedia Jaringan Wajib Memberikan Atau Menyewakan Jaringannya Kepada Penyedia Jasa Nah Itu Juga Yang Mahal Itu Sebetulnya Pada saat Pembahasan Permen 13 Permen Jasa Tersebut Kita Sempat Diskusikan Om Dedi Sama Pemerintah Waktu Itu Cuma Memang Kita Belum Punya Formula Yang Tidak Berpihak Baik Ke Penyedia Jasa Maupun Berpihak Ke Penyedia Jaringan Pemilik Jaringan Sehingga Formulanya Yang Belum Ketemu Tapi Dari Pemerintah Sendiri Sudah Memikirkan Sehingga Kita Lebih Dalam Lagi Dengan Pemerintah Berdiskusi Untuk Kita Nyari Jalan Keluar Bantu Dengan Banyak Kejaringan Oke Berarti Ini Bisa Masuk Pokja Bisa Masuk Pokja Ini Bagian Dari Salah Satu Yang Harus Kita Kawal Diregulasi Tapi Sebenarnya Kan Udah Bagus Telkom Telkom Sendiri Sebenarnya Udah Lebih Welcome Harganya Udah Mulai Masuk Walaupun Standar Standarnya Masih Tinggi Sebenarnya Yang Lain Lalu Bisa Apa Namanya Kita Mengusulkan Seperti itu Pemerintah Bagus Kali Biar Lebih Terjangkau Lagi Ya Karena Emang Pemerintah Tidak Bisa Menentukan Harga Karena Harga Itu Sudah Masuk Ke Bisnis Pemerintah Tidak Bisa Menentukan Harga Cuma Itu Yang Lagi Dihitung Sama Pemerintah Kalau Pemerintah Menentukan Harga Misalnya Batas Minimum Itu Formulanya Bagaimana Yang Tidak Merugikan Penyedia Jaringan Yang Sudah Investasi Dan Tidak Dan Juga Membuka Peluang Untuk Penyelenggara Jasa Internet Atau Penyelenggara Jasa Yang Tidak Punya Jaringan Tapi Prinsip Saya Menurut Saya Pemerintah Prinsipnya Sudah Sudah Aware Sama Kondisi Tersebut Sehingga Mau Diajak Untuk Berdiskusi Nah Nanti Tinggal Abji Dan Abjatel Bersama Pemerintah Ayo Kita Diskusi Bersama Supaya Semuanya Bisa Jalan Jadi Memang Konsepnya Bukan Melindungi Pemilik Jaringan Atau Melindungi Penyedia Jasa Enggak Konsepnya Adalah Bersinergi Antara Pemilik Jaringan Dan Penyedia Jasa Oke Gimana Detailnya Karena Orang Baru Enggak Begitu Tau Mungkin Dulu Udah Pernah Sempat Didiskusikan Juga Mungkin Ini Soalnya Udah Jelas Karena ISP Itu kan Udah Pasti Udah Pasti Punya Jaringan Sekarang Jaringan Fiber Itu Dari Ijin Itu Udah Mudah Sekali Sekarang Terus Beli Kabelnya Juga Udah Gampang Di Topet Juga Banyak Apalagi Udah Itu Jadi Menurutku Wajar Ketika ISP Itu Punya Jaringan Juga Nah APG Pun Juga Mengurus Jaringannya Kepentingannya ISP Karena Dia Punya Jaringan Fiber Juga Gitu Tapi Sebetulnya Kalau ISP Punya Jaringan Dan Berizin Ya Baiknya Emang Jadi Anggota Abjatel Juga Cuma Lepos Lagi Berapa Biaya Tahunannya Lumayan Artinya Itu Organisasi Ini kan Sebagai Jembatan Jembatan Kita Ke Pemerintah Kalau Kita Sendiri Sendiri Enggak Dianggap Pemerintah Tapi Begitu Organisasi Pemerintah Akan Lebih Menganggap Nah Itu Salah Tujuan Besaran Biaya Menurut Aku Menjadi Anggota Abjatel Biaya Berapa Saya Tidak Tau Tapi Prinsipnya Sama Dengan Abji Biaya Yang Dibayarkan Anggota Itu Bukan Untuk Bukan Untuk Bayar Gajinya Pengurus Tapi Untuk Menjalankan Organisasi Jadi Begitu Masalah Nilainya Itu Berat Ayo Kita Diskusi Bersama Supaya Jangan Berat Bagaimana Tapi Kepentingannya Ada Yang Mengusahakan Karena Kondisinya Sekarang Memang Pemerintah Sudah Melihat Dua Bukan Cuma Abji Tapi Abjatel Dilihat Pemerintah Sebagai Penyelenggara Jaringan Karena Disitu Ada Operator Sebagai Pemilik Jaringan Menurut Aku Ini Bagus Karena Abji Fokus Terhadap Jasanya Abjatel Fokus Terhadap Jaringannya Sehingga Kepentingan Industri Di Jasa Dan Jaringan Menurut Aku Lebih Bagus Sekarang Dibanding Dulu Kalau Ngomong-ngomong Soal Aset Juga Misalkan Aku Dengar-dengar Soal Gedung Abji Yang Sekarang Yang Sewa Tiga Atau Empat Lantai Kan Lumayan Juga Setuju Jadi Memang Aset Ini Apa Kita Belum Punya Saat Ini Tapi Tidak Di ADRT Kita Tidak Melarang Untuk Abji Secara Organis Mempuny Aset Dimungkinkan Cuma Memang Skala Prioritas Kalau Saya Pribadi Si Pandangan Pribadi Lebih Senang Abji Membuka Peluang Supaya Aset Yang Banyak Kalau Aset Organisasi Tidak Punya Tidak Tidak Punya Aset Kelebihannya Kalau Abji Punya Aset Biaya Operasional OPEC Jadi Lebih Rendah Sehingga Nilai OPEC Yang Lebih Rendah Ini Sisa Nilai OPEC Ini Bisa Digunakan Untuk Kemaslahan Anggota Yang Lain Benar Jadi Arahnya Kesana Bahwa Ngurangin Biaya OPEC Sehingga Berkurangnya Biaya OPEC Ini Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Kegiatan Anggota Yang Lain Sehingga Lebih Maslahat Untuk Anggota Contoh Misalkan Kayak Tempat IEX Yang Di Daerah Sebenarnya Bisa Beli Ruko Jadi Biar Enggak Pindah Agak Ngeri Juga Kita Sudah Interkoneksi Kesana Jaringan Sudah Kesana Terus Pindah Gara-gara Ada masalah Sama Pemilik Gedung Misalkan Boleh 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 aja Itu Diusulkan Atau Ketika Emang Itu Jadi Program Kerja Di Kepengurusan 2021 2024 Ya Emang Pengurus Yang Baru Harus Mempunyai Planning Untuk Dapat Nyelesaian Itu Menjalankan Program Kerja Itu Misalnya Harus Punya Aset IEX Daerah Harus Punya Tempat Sendiri Ya Udah Tinggal Dilihat Duitnya Mampu Atau Enggak Gitu Kan Duitnya Mampu Atau Enggak Terus Manfaat Sama Sama Mudaratnya Banyakan Mana Kan Tinggal Dilihat Sip Dah Oke Kita Dari Penghujung Podcast Om Kira-kira Om Mau Menyampaikan Apa Lagi Ada Gak Siapa Tau Ada Yang Sampaikan Nggak 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 Terbaik Buat Abji Sekarang Kondisinya Abji Ini Menurut saya Ada 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 Mal Mal Organisasi Dari Derus Dan Dewas Periode Ini Sehingga Harus Kita Cari Jalan Terbaik Untuk Nentuin Langkah Selanjutnya Karena Sudah Lewat Waktunya Sudah Lewat Waktunya Ayo Kita Berkompromi Bersama Supaya Kedepan Jangan Terjadi Lagi Yang Seperti Ini Jangan Jadi Pelajaran Bu Kita Sip Dah Om Terima Kasih Ini Mau Aku Undang Luar Biasa Aku Sudah Mencerahkan Luar Biasa Alhamdulillah Kalau Sudah Mencerahkan Jadi Tidak Perlu Kalau Friend Tidak Usah Tidak Malah Aku Yang Call Friend Ini Komisaris Datang Oke Nggak Lupa Aku Sampaikan Teman-teman ISP Baru Walaupun ISP Lama Juga Dan Teman-teman RTRW Net Juga Soal Frekuensi BMKG Itu Jangan Sampai Digunakan Ya 5,6 Hati-hati Sekarang Sudah Mulai Banyak Ada Angin Kenceng Sudah Mulai Angin Kenceng Kalau Misalkan Sampai Itu Intervensi Frekuensi BMKG Itu Biasanya Awannya Sudah Mulai Nggak Kelihatan Biasanya Ini Teman-teman Jangan Lupa Jangan Setting Frekuensinya Itu Terutama Otomatik Terutama BMKG Terkait Keselamatan Ada Nyawa Orang Disana Juga Yang Perlu Dijaga Sama Teman-teman BMKG Kita Mesti Support Karena Kepentingan Pribadi Perusahaan Kita Mengalahkan Kepentingan Bersama Di Keselamatan Ini Ini Sering Terjadi Soalnya Makanya Sering Aku Ingatin Di Setiap Podcast Oke Om Thank you Banyak Sampai Jumpa Next Time Terima 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 Terima